Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi ini saya tertarik pada beberapa media online atau status di medsos Dengan tiga kata yang menjadi trending Yaitu nyinyir, nyindir, kritis Misalkan ada satu judul di media sosial itu bahwa misalkan Kelompok kritis berakhir di penjara Tapi kelompok yang menentang menyatakan bahwa itu bukan kritis Itu kelompok nyinyir, nyindir Sebenarnya apa sih perbedaan antara nyinyir, nyindir, kritis Untuk membahas ini kita berpatokan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah, nyinyir itu sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Ada tiga, tiga kata Tetapi sekarang mananya malah menjadi berluas Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nyinyir itu adalah Satu, mengulang-ulang perintah atau permintaan Jadi misalkan atasan Coba kamu kerjakan ini Bentar-bentar Kamu kerjakan ini, mengulang-ulang perintahnya Atau mengulang-ulang permintaan Coba Demas Bantuin saya Kalau mau coba Demas bantu saya Nah, berulang-ulang Itu nyinyir sebenarnya Tapi saya sendiri baru tahu kalau itu yang disebut nyinyir Yang kedua Cerewet Cerewet Jadi misalkan Nenek saya sebenarnya kadang-kadang nyinyir Bosen aku mendengarnya Jadi kok Karena neneknya cerewet gitu Dan kata yang ketiga itu Nyinyeh Nah, itu sebenarnya arti nyinyir Tetapi Sekarang maknanya seperti meluas Nyinyir itu seolah meledek gitu ya Karena membuli dengan kalimat Nyinyir gitu ya Padahal dalam kamus besar Bahasa Indonesia Hanya tiga kata itu Mengulangi permintaan Atau perintah Nyinyeh Sama cerewet Nah, sekarang yang kedua Nyindir Menyindir Nah, kalau menyindir itu Mencelak Atau mengejek Tetapi Tidak langsung pada orangnya Misalkan saya akan Mencelak Si A Kamu jahat Padahal bukan untuk kursi A Ditujukan kepada Si B Jadi mencelak Atau mengejek orang Tapi tidak langsung Pada orangnya Maka Itu yang Menyindir Misalnya si Elsa Tukang membohong Padahal yang dimaksud Bukan si Elsa Di sinetron Gitu ya Tapi ada pihak-pihak tertentu Yang suka berbohong Nah, itu Menyindir Dan yang terakhir Mengkritik Kalau mengkritik itu Artinya Dia Mengkritik Mengumumkakan kritik Atau mengecam Sesuatu Makanya Kalau kritik Juga ada istilah Kritik membangun Artinya Mengkritik Mengecam sesuatu Tetapi akan ada Perbaikan di kebudayaan hari Jadi penempatan Nyinyir Nyindir Kritik itu Seperti itu Tapi sekarang Kadang-kadang suka Di Apa ya Salah Salah Disalah tempatkan Campur adukan Sehingga Kita bingung Ini orang itu Nyinyir Nyindir Apa Mengkritik Tapi Inti dari semuanya Bahwa Apapun yang disampaikan Itu adalah Untuk kebaikan Di masa mendatang Orang nyinyir Agar yang Dijinyirin Menjadi baik Orang nyindir Agar yang disintir Menjadi baik Dan orang mengkritik Agar yang dikritik Menjadi baik Saya kira itu saja Terima kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati